Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembali channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita. Kita akan mulakan berita terbaru daripada channel ini. Tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembali channel ini. Belumpun, belum pun bermulanya kempen untuk PRK negeri, adun negeri sudah ada keyakinan besar daripada kerajaan perpaduan bahawa tempat ini bakal dirampas oleh kerajaan perpaduan. Adakah mereka boleh mengalahkan PAS Bersatu Perikatan Nasional di Dunenggeri? Tinggalkan komen anda. Siapa yang sangat yakin bahawa PAS akan kalah atau Bersatu akan kalah di sana tidak lain, tidak bukan bekas orang besar PAS sendiri. Bekas orang besar PAS sendiri yang memang sudah tahu selok belok PAS macam mana, yang sudah tahu permainan politik PAS macam mana. Akhirnya dia kata yakin kerusi dun negeri milik perpaduan. Nah ini dari harapan daily.com juga bertarik 22 Julai. Amanah yakin kerusi dun negeri milik perpaduan. Presiden Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu optimis kerusi dewan undangan negeri dun negeri mampu ditawan oleh kerajaan perpaduan. Saya tidak kisahlah siapa yang menang sebenarnya. Tapi saya suka kalau kerajaan perpaduan menang. Kenapa? Supaya nanti ada cukup pembangkang, bertambah pembangkang di dewan undangan negeri di mana tempat negeri ini, di Kelantan kalau tidak silap. Kenapa? Supaya adalah semakin bagus, semakin padulah, semak dan imbang untuk kerajaan Kelantan. Tidaklah, tidak ada yang bangkang, tidak ada yang sokong. Nanti semua sokong saja. Jadi, katanya, Pakatan Harapan melancarkan jentera seawal mungkin bertujuan untuk membolehkan gerak kerja disusun dengan kemas dan mantap. Dia kata, ia supaya apabila masuk tempoh berkempen nanti, kita dapat bergerak seiring dengan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kemenangan. Jentera pilihan rehat PH Kelantan telah pun dilancarkan dan saya yakin dengan gerak kerja barisan nasional, kerusi negeri ini mampu dimenangi semula, dia kata. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh jentera pilihan rehat PH Kelantan atas kesiap siagaan ini, katanya. Seluruh jaya pilihan rehat SPR telah menetapkan hari penawaan calon dan pengundian awal PRK negeri masing-masing pada 3 Ogos dan 13 Ogos. Jadi, manakala 17 Ogos sebagai hari mengundi, kerusi dun negeri menjadi kosong selepas Pika Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amarnik Abdullah, telah mengumumkan kekosongan selepas adun, iaitu Muhammad Azizi Abunain, digugurkan keahliannya oleh bersatu pada 13 Jun yang lalu. Pada 18 Julai lalu, BN Kelantan mengumumkan Ketua Pemuda Amno Negeri, iaitu Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon PRK Dun Negeri. Kali ini, Ketua Pemuda Amno Negeri. Amno lawan bersatu kali ini. Tapi bersatu, entah aku pun tidak tahu, tidak paham juga. Kenapa bersatu, tidak berani pakai lambang sendiri. Kenapa bersatu, tidak berani pakai lambang perikatan nasional. Tapi pun mau pinjam juga lambang PAS. Takut kalah, tahukanlah, takut kalah. Kan bersatu kuat. Bukti kanlah, tanpa terlalu berharap sangat dengan PAS pun boleh menang. Ini terpaksa pula pakai logo daripada PAS. Entah kenapa. Mungkin anda tahu, tinggalkan komen. Denyat Nadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam tenyat Nadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Ada juga kebenarannya, bila kawan saya kata, PAS ni pelik sikit. Kalau dia buat, tidak salah. Kalau dia buat, tidak salah. Malah nanti dia akan keluarkan banyak dalil lah. Banyak macam lah. Dia akan keluarkan dalilnya. Dia akan buat macam-macam lah. Macam-macam. Tapi, kalau orang lain buat, semuanya salah. Semua salah. Tak ada yang betul kalau orang lain buat. Tapi, kalau dia buat, mesti ada dalilnya. Anda setuju kah dengan kawan saya punya kata itu? Kadang-kadang ada benarnya. Termasuk satu ni lah. Waktu DAP bersama dengan PAS, oke je. Nama itu, waktu itu kalau saya silap, nama dia Pakatan Rakyat. Waktu itu Pakatan Rakyat. Kalau saya tidak silap, pernah juga di dalam pentas cerama, duduk sebelah limkit siang, adalah Tuk Guru Hadi Awang. Kalau tidak silap, dia lah. Kalau saya tidak silap lah. Kalau saya silap, bagitahu lah. Tapi, tiada pula orang bising. Malah, walau semua waktu itu, semua oke je. Tapi, ini ada satu ni. Tiba-tiba saja, bila UMNO bersama dengan PAS, seolah-olah Malaysia ni bakal kiamat. Seolah-olah Malaysia ni bakal hancur lah, musnah lah, macam-macam lah. Tiada pula PAS DAP, bising. Tapi, UMDAP, semua bising. Ini Ketua UMNO Labuan. Kasih tempelak dengan kau, kau punya paksa. Jadi, walaupun sekalian, apa pula kata anda? Kenapa dulu, PAS bersama DAP, oke je? Oke je. Tapi, sekarang UMNO dan DAP tak boleh bersama. Ketua UMNO Labuan, Muhammad Rafi Ali Hassan, telah timbul, telah muncul, tampil menempelak. Golongan yang bising sangat dengan kerajaan UMNO DAP atau UMDAP dalam kerajaan paduan. Katanya, keputusan menjalinkan kerjasama itu bukannya disebabkan anak murid mahu mengikut jangka guru. Sebaliknya, ia untuk menyelamatkan parti. Katanya, keputusan kita bersama dengan kerajaan perpaduan bukan pada waktu zaman kami bersetuju kerana menghormati titah daripada dipertuan agung dan untuk menyelamatkan negara yang tiada kerajaan. Kemudian, dia kata, kita bergabung dengan DAP ini selepas pilihan raya umum, bukan sebelum pilihan raya. Betul atau tidak? Betul lah. Mana ada UMNO jadi geng kepada Pakatan Harapan, terutamanya DAP dalam pilihan raya? Tidak. Tapi hanya sanggup bekerjasama dengan DAP ke selepas agung mengeluarkan titah. Jadi, menghormati titah agung dan untuk menyelamatkan kerajaan Malaysia supaya ada kerajaan memimpin. Jadi, UMNO bersamalah dengan DAP. Dulu, PAS bersama dengan DAP kenapa? Apa alasannya pula? Tapi, waktu PAS dan DAP bersama dengan DAP, adakah orang bising? Adakah pemuda UMNO bising? Soal beliau dalam satu video di TikTok UMNO Labuan. Muhammad Rafi turut mengimbas kembali tentang PAS dan DAP yang pernah duduk serumah. Duduk serumah satu ketika dulu. Itu bila? Tahun 2004. Mungkin sudah lupa pun. Mungkin Tok Guru Adi Awang sudah lupa. Kasihan dia. Mungkin juga Walauun pun sudah lupa. Mungkin juga Walauun pun sudah lupa. Mungkin juga orang-orang PAS ni cepat lupa. 2004 sudah lama. Tahun 2004, 2008, PAS duduk satu rumah dengan DAP. Tidur satu bantal, susun strategi, mahu kalahkan UMNO Barisan Nasional. Ada orang bising? Ada keluar perkataan PAS DAP? Tak ada. 2018, bersedap. Waktu bersatu dengan PAS, ada orang bising. UMDAP, semua orang bising. Yang paling bising, kita pula adalah UMNO yang paling bising daripada orang di luar. Yang paling bising, kita pula dalam UMNO yang paling bising daripada orang di luar. Tempelak beliau lagi. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Itulah yang terjadi. Silah tinggalkan komen. Untuk mendapatkan berita atau cerita lengkap tentang ini, anda boleh masuk di dalam harapan daily.com. 22 Julai, tajuk dia, tiada, tiada, tiada pula PAS DAP, tapi UMDAP semua orang bising. Tempelak Ketua UMNO Labuan. Kita jumpa lagi. Salam Sejahtera Malaysia. Daniel Nadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Sebelum kita teruskan, saya nak minta tolong untuk anda tinggalkan komen. Adakah anda suka kerajaan yang ada sekarang ini? Tinggalkan komen juga. Apa pendapat anda dengan pembangkang yang ada sekarang ini? Adakah pembangkang-pembangkang ini betul-betul jujur? Adakah pembangkang-pembangkang ini betul-betul ikhlas hatinya? Adakah mereka betul-betul orang kata suci, murni, mulus, tak ada dosa dan sebagainya? Anda boleh tinggalkan komen anda. Tapi janganlah mengutuk-ngutuk-ngutuk, jangan memfitnah, jangan mengutuk, jangan juga keluarkan kata-kata yang tak baik. Anda beli komen. Jadi, terbaru, ada satu pendedahan yang cukup dasyat. Ini cukup dasyat. Saya pikir pemimpin PN ini akan bingung pening kepala juga. Biasalah, siapa yang nak masuk politik, mau tidak mau, kamu akan jadi sasaran. Akan jadi sasaran kepada paparazzi. Dulu paparazzi-nya hanya wartawan tahu. Sekarang paparazzi-nya bukan hanya wartawan. Malah seluruh netizen akan jadi paparazzi. Malah paparazzi dari netizen itu lebih hebat. Kadang-kadang lebih hebat daripada pemberita sekalipun. terbaru ini. Ada satu pendedahan terbaru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kereta hebat, betul. Tapi sebelum itu saya nak tanya, saya mau tanya lah. Apa maksud Zuhud ini? Apa maksud Zuhud ini? Sampai saya pun tidak tahu apa ini Zuhud. Maklumlah, saya ini baru belajar. Jadi, ada istilah-istilah yang tidak pernah dengar. Contoh yang saya pernah dengar ini Zuhud. Apa ini Zuhud? Z-U-H-U-D. Zuhud. Ramai teruja lihat koleksi kenderaan Zuhud. Pemimpin PN ini. Ini daripada harapan.dele.com. Tarik dia 23 Julai. Ini dia. Oh, gambarnya. Cantik gila kereta ni. Kereta phone. Tular sejumlah. Oh, sejumlah. Banyak ni. Sejumlah koleksi kenderaan. Bukan kelas maharin. Yang dikaitkan dengan seorang pemimpin Perikatan Nasional. Keupayaan pemimpin berkenaan dalam memiliki kenderaan-kenderaan terbabit telah mengundang persoalan. Sehingga ada yang mengaitkan dengan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM. Menurut perkongsian daripada seorang pengguna X, dulunya Twitter, sekarang X, iaitu Saiful ADN, dapat dilihat kereta dan motosikal. Kereta dan motosikal berkuasa tinggi. Berkuasa tinggi itu yang juga memiliki nombor pendaftaran kenderaan yang cukup istimewa. Haa, gambarnya ini. Itu. Saya makan daripada harapan Delhi. Mendapati bagi model motosikal otomatik AT di bawah siri Honda X ADV yang terpampang di media sosial itu, harganya itu bermula daripada Rp63.299. Oh, ini bukan motosikal kelas maharin. Mungkin tidak ada bisnis kot. Susulan itu rata-rata menyendir. Sikap zuhud pemimpin berkenaan, malah mencadangkan penduduk di negeri yang dikuasai PN itu bersepakat membaca doa kunut nasilah. Tidak kurang juga yang secara sinis. Berkongsi gambar penyokong pembangkang yang umum. Di gerar walaun hanya mampu menunggang motosikal kapcai. Kapcai sambal menjual akbar rasmi pas haraka. Salam sejahtera Malaysia. Masih lagi misteri sampai sekarang ya, tuan-tuan dan perempuan. Apa sebenarnya yang terjadi di antara pas dengan mat sabu. Sebab mat sabu kan dulu orang kuat pas. Kenapa dia sanggup untuk tinggalkan pas dan kemudian dia tubuhkan pati yang disebut sebagai pati amanah. Jadi, ramai orang nak tahulah apa sebenarnya yang berlaku. Apa rahsia di sebaliknya. Mungkin anda tahu salah satu rahsia itu anda boleh tinggalkan di ruang komen. Apa sebenarnya terjadi di antara pas dan mat sabu. Menteri pertanian kita sekarang apa sebenarnya yang terjadi. Dan sekarang ini ada satu artikel yang saya kongsikan kepada anda. Tajuknya, tinggalkan pas dan mewujudkan amanah langkah bijak mat sabu 23 Julai 2024 oleh Akmal Manaf. Seorang tiktoker yang dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah. Dato' Sri Muhammad Sabu meninggalkan pas pada satu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat lagi bijak sana. Ini kerana katanya pencapaian demi pencapaian yang telah ditunjukkan oleh Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya yaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Kata tiktok itu memang berbaloi guys. Satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat satu ketika dulu untuk meninggalkan parti pas dan mewujudkan parti amanah adalah keputusan yang amat bijak dan tepat sekali. Adakah anda setuju dengan kalimat itu? Jika anda setuju, anda tinggalkan komen. Bagus jugalah. Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada hari ini telah pun menampakkan hasil yang cukup-cukup baik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Jadi, harap-harap lepas ini Mat Sabu dapatlah ISO 14001. Bukan setakat orang semenanjung saja. Manfaat, mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif KPKM ini. Malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut. Puji lelaki itu kepada Muhammad. Betul tak betul? Saya rasa betul. Orang Sabah, saya orang Sabah. Saya pun sendiri nampak bagaimana orang-orang, petani-petani di Sabah mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif Kementerian daripada Mat Sabu. Memang terbaik. Malah dalam video yang sama, lelaki itu juga turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad yang juga adalah ahli parlimen dari Kota Raja itu. Katanya, hari ini, YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di jelapang padi di mana? di Kota Belun, di Sabah tau, di mana akan mencapai sasaran sepulutan pengeluaran padi yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 tan per hektare per musim. Dengan dana tambahan itu, dapatlah diperluaskan lagi program SBB Smart Sawah. Ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberansangkan. Ini kita pujilah, Abang Mat, kerana berani meninggalkan patipas suatu ketika dulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Steady, Abang Mat, salut, kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya. Saya setuju, antara banyak-banyak yang saya setuju, ini saya setuju. Kerana, Abang, di Sabah sendiri kita boleh nampak, lah ini semua orang di Sabah, terutama di tempat saya, sedang sibuk dengan mengurus padi, mengurus insentif, mengurus, macam-macam urusan. Kenapa? Adalah adanya bantuan-bantuan yang sangat baik daripada kerajaan. Kerajaan yang dulu pernah buat, ada yang dia pernah buat, ada yang dia tak pernah buat, ada yang buat semacam melepas batuk di tangga, cakap saja, janji saja, tapi pelaksanaan tidak. Sekarang sudah nampak pelaksanaan. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergembang di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, ada satu tajuk artikel berita yang cukup mengejutkan saya. Anda tinggalkan komen apa pendapat anda dengan tajuk berita ini. Iaitu, pas sedang diperalatkan bersatu. Betulkah bersatu sedang memperalatkan pas? Betulkah bersatu sedang tunggang pas? Tapi, kalau betul, takkanlah pas tak sedar. Takkanlah pas terus membiarkan dia diperalatkan oleh bersatu. Untuk kepentingan politik bersatu. Takkanlah orang-orang bijak, macam Hadi Awang, macam Tuan Guru, Tuan Ibrahim Tuan Man, yang sampai bagi sijil ISO, mesti orang yang hebat, pandai, bijak. Takkanlah mereka tak sedar. Mereka sedang diperalatkan. Kalau betul, pas sedang diperalatkan oleh bersatu. Nah, ini daripada harapan Delhi. Walaupun Muhyiddin pernah berkata, maksud pas itu adalah pati ajaran sesat. Dulu, Muhyiddin pernah cakap rupanya. Mahadir mengkritik pas. Punca berlaku peristiwa memali. Wan Ahmad Faisal pula pernah berkata, penyokong pas bodoh. Pas tetap menerima mereka. Ah, ini satu ketika dulu. Mungkin sudah dilupakan, tapi orang-orang di Malaysia tidak akan lupa itu. Sebab kenapa? Dirakam, ditulis, di newspaper, di Youtube mungkin pun ada. Ketika Muhyiddin Yassin kata apa? Ketika dia kata, pas itu pati ajaran sesat. Ketika waktu Mahadir mengkritik pas, kononnya punca peristiwa memali. Kemudian Wan Ahmad Faisal pula pernah kata, penyokong pas ini bodoh. Jadi sekarang siapa yang bodoh? Ini lucu. Sedangkan, walaupun Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan pas. DAP pun tidak pernah memperbodohkan penyokong pas. Atau membodohkan penyokong pas. Amanah pun tidak pernah pun untuk membinatangkan pas. Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh. Entah, tiba-tiba Mahadir jadi kawan. Ahmad Faisal yang kata penyokong pas pudoh itu pun jadi kawan. Muhyiddin yang kata, pas itu maksudnya pati ajaran sesat pun jadi kawan. Sebenarnya, Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahadir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Berdawi. Sehingga Paklah menzahirkan duka cita sikap Muhyiddin itu di pentas terbuka. Kemudian, Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib kononnya case 1 MDB. Sebelum dijatuhkan, Najib telah pun bertindak lebih awal menjatuhkan Muhyiddin daripada kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak berputus asa, Muhyiddin sanggup menyembah Anwar di penjara. Ihsan Anwar merestukan bersatu untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Selepas PH berjaya memenangi PRU 14, Muhyiddin mengkhianati Mahadir dan Anwar. Akhirnya, dia menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya, bersatu tidak pun mampu untuk memenangi satu pun kerusi tanpa pas. Jika tidak percaya, cubalah pas ambil sikap lepas tangan untuk PRU kiri. Bersatu akan kena TKO. Confirm plus guarantee. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah Muhyiddin tidak pun mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkin Muhyiddin masih yakin kenyataannya bahwa PAS ini bermakna pati ajaran sesat. Tapi bila dah jadi kerajaan, bersatu pula yang banyak bulut jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfuel rendah dan jawatan pengurusi GLC saja. Bahkan, semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, dia lantik Ismail Sabri dari UMNO sebagai TPM. Sedangkan UMNO bukannya sebagian daripada Perikatan Nasional. Mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? dan berbagai skandal makamah pemimpin-pemimpin daripada bersatu dari presiden hingga presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu dilihat PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Nah, saya tertarik dengan ulasan veteran daripada UMNO Mustafa Yaakob. B yang bersatu yang menyifatkan bersatu ini tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri. Tetapi terpaksa menumpang kekuatan setukuntunya yaitu PAS. Bersatu terpaksa pula menggunakan logo PAS untuk bertanding di PRK Dunia Negeri yang akan diadakan 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional di Negeri. Sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon bersatu. PAS dan PN hanya laku datanggu dengan tunggangan bersatu di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak bersatu. Maklumlah bersatu bukannya ada kekuatan jentera pun. Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam PN? Eloklah PAS tunggang agama bersatu pun tunggang PAS kata tulisan ini. Jadi, anda boleh baca ini di harapandeli.com 23 Julai 2024 ditulis oleh Norman Razuan tajuknya PAS sedang diperalatkan bersatu. Apa pendapat anda dengan tulisan ini? Apa pendapat anda dengan tulisan ini? Anda boleh tinggalkan komen. Dengan Nadia Suara Rakyat berkembang di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengan Nadia Suara Rakyat berkembang di channel ini. Sejak sekian lama sejak sekian lama orang bertanya-tanya betulkah UMNO akan keluar dari kerajaan ini? Betulkah kerajaan ini akan tumbang kalau UMNO keluar? Soalan itu pertama betulkah UMNO mau keluar dari kerajaan? Betulkah Zahid Hamidi akan bawa semua MP dia semua Menteri dia letak jawatan dan jadi pembangkang? Betulkah? Yang kedua yang kedua ialah betulkah betulkah bahawa mereka akan letak jawatan semua Menteri-Menteri UMNO? Ingat UMNO tidak kuat macam dulu ya UMNO bukan macam dulu lagi pernah dulu kalau anda masih ingat saya pun masih ingat waktu itu saya sudah cukup dewasa sekarang ini dalam 40 lebih umur jadi sudah cukup dewasa lah cukup dewasa waktu itu ada istilah begini waktu itu waktu itu waktu ketika UMNO masih kuat ada istilah kata begini apapun yang UMNO letak letak batu letak kayu letak apa sejalah diletak di mana-mana waktu masih kuat dulu itu batu pun boleh menang kayu pun boleh menang tunggul kayu pun boleh menang kurah-kurah kalau letak jadi calon pun boleh menang dalam pilihan raya waktu itu tapi sekarang tidak lagi sehingga baru-baru ini ada juga artikel kata begini kalau UMNO tidak bekerjasama dengan mana-mana parti tidak bekerjasama ataupun dia bertanding secara solo untuk pilihan raya umum ke-15 nanti menurut artikel itu kata tidak ada harapan untuk UMNO untuk menang besar lagi silap-silap Zahid Amidi boleh kalah silap-silap Tok Matahsan boleh kalah silap-silap siapa lagi yang besar-besarlah boleh kalah silap-silap tumbang dan apa ni boleh pupus UMNO ni sebab sekarang UMNO bukan macam dulu lagi ya jadi kerana itu ya tuan-tuan dan perempuan kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan ini pada pendapat saya pertama kerajaan tak perlu risau tidak perlu risau pun kalau dia keluar pun kerajaan tetap ada majoriti mudah kerajaan madani ini Datuk Syedua Ibrahim tetap ada majoriti mudah dan belum tumbang tapi dia dapat disahkan tidak ada lagi majoriti dua per tiga risikonya kepada Datuk Syedua Ibrahim hanya satu iaitu ketika pembentangan rang undang-undang pebekalan kalau tidak ada sokongan dia mungkin terpaksa letak jawatan tapi untuk kata otomatik otomatik kerajaan madani tumbang itu tidak mungkin berlaku ya jadi menteri-menteri UMNO saya fikir tidak akan begitu mudah untuk meletak jawatan bukan mudah lagi pun ramai orang lagi berbaris menunggu kalau semua menteri UMNO keluar bagus juga ada peluang untuk DAP ada peluang untuk amanah untuk isi tempat mereka ini pun sebenarnya boleh dikatakan ini boleh dikatakan hasil daripada bersepahaman yang baik dalam kerajaan perpaduan walaupun UMNO taklah besar mana kemenangan dia tidak macam dulu maksud saya tidak macam dulu kemenangan itu tapi mereka tetap dihargai oleh kerajaan yang ada sekarang sampai mereka tetap diberikan banyak jawatan dalam kerajaan timbalan Perdana Menteri dari mana timbalan Perdana Menteri daripada UMNO yang sepatutnya boleh sahaja daripada DAP tetapi kerana strategi politik menunjukkan bahawa mereka ini sepahaman ada perpaduan maka okelah bagilah dekat Datuk Sri Zaidan Bidi jadi maksud kata begini UMNO kena sentiasa ingat bahawa mereka ada sekarang ini menjadi kuat semula bolehlah dikatakan semakin mengorak langkah untuk menjadi kuat kerana mereka ada satu gabungan persepahaman politik dengan pakatan harapan jadi hanya satu saja hanya satu peluang untuk UMNO dapat menang ialah dengan bekerjasama dengan kerajaan perpaduan dengan pakatan harapan kalau tidak UMNO tak akan boleh kalahkan PAS itu amno susah untuk kalahkan PAS kalau satu lawan satu UMNO lawan PAS memang belum tentu UMNO boleh menang walaupun di tempat DAP walaupun di tempat yang apa nama itu di tempat yang bukan PAS yang menguasa apa pendapat anda silah tinggalkan komen denyut nadi suara rakyat bergembar di channel ini bye bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergembar di channel ini ok tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian sepanjang beberapa hari ini perkara yang amat 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 hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang dimana adanya konon-konon konon-konon lah ura-ura lah konon-konon lah cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian itu hanya berita kabar angin walaupun begitu malam ini hari ini pagi ini hari ini petang ini apa-apa saja lah masa yang anda tonton video ini saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalau lah MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional apa keuntungan bagi mereka mungkin anda boleh berikan komen apa pendapat anda sekiranya MCA keluar daripada barisan nasional adakah adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik rakan politik di dalam gabungan sanggupkah perikatan nasional ambil MCA sanggupkah perikatan nasional untuk ambil MIC dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan tidak ada sebenarnya jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk barisan nasional kerugian keuntungan kalau MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional kerugian tidak pada UMNO tidak juga kepada kerajaan ini kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen hanya berapa saja MIC berapa kerusi dalam parlimen tidak akan menggugat apa-apa tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang apalagi kalau tukar kerajaan tidak akan tidak mungkin akan berlaku walaupun sebenarnya secara faktanya pun andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun kerajaan makdanya ini tidak akan tumbang pun tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian jika begitu apa sebenarnya sebab untuk barisan nasional kehilangan MCA dan MIC tidak ada apa-apa sebab pun lainlah lainlah kalau kita cakap tentang UMNO mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan mereka malah perlu bersyukur berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam itu pun tetap dianggap amat penting oleh kerajaan madani ini jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian pada pendapat saya pada pendapat ini pendapat saja ya semua orang ada pendapat masing-masing anda boleh bantah anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada anda sekiranya MIC dan MCA nak keluar pada pendapat saya UMNO tak payah nak TGHG pun UMNO tak payah nak TGHG pun untuk pujuk MCA atau MIC ini biar pergi kat mereka lah mereka nak pergi bergabung dengan PAS nak bergabung dengan bersatu terpulang mau buat pegabungan baru kalau sekarang ini ada perikatan nasional mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional tak kisahlah yang penting pada pendapat saya kalau mereka nak keluar biar-biar mereka mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang dipersilahkan tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerusakan kepada kerajaan ini jadi apa pendapat anda sila tinggalkan komen anda sekiranya MCA dan MIC mau keluar apa pendapat anda betul mereka mau keluar mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar tapi pada pendapat saya tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun dan saya pikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecik hati kalau mereka keluar tinggalkan komen tenang-tenang subscribe denyut nadi suara rakyat bergembar di channel ini bye-bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergembar di channel ini ok tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian sepanjang beberapa hari ini perkara yang amat 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 hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang dimana adanya konon-konon konon-konon lah ura-ura lah konon-konon lah cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian itu hanya berita kabar angin walaupun begitu malam ini hari ini pagi ini hari ini petang ini apa-apa saja lah masa yang anda tonton video ini saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalau lah MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional apa keuntungan bagi mereka mungkin anda boleh berikan komen apa pendapat anda sekiranya MCA keluar daripada barisan nasional adakah adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik rakan politik di dalam gabungan sanggupkah perikatan nasional ambil MCA sanggupkah perikatan nasional untuk ambil MIC dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan tidak ada sebenarnya jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk barisan nasional kerugian keuntungan kalau MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional kerugian tidak pada UMNO tidak juga kepada kerajaan ini kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kursi dalam parlimen tidak pun sampai 5 kursi dalam parlimen hanya berapa saja MIC berapa kursi dalam parlimen tidak akan mengugat apa-apa tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang apalagi kalau tukar kerajaan tidak akan tidak mungkin akan berlaku walaupun sebenarnya secara faktanya pun andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun kerajaan makdanya ini tidak akan tumbang pun tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian jika begitu apa sebenarnya sebab untuk barisan nasional kehilangan MCA dan MIC tidak ada apa-apa sebab pun lainlah lainlah kalau kita cakap tentang UMNO mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan mereka malah perlu bersyukur berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam itu pun tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan madani ini jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian pada pendapat saya pada pendapat ini pendapat saja ya semua orang ada pendapat masing-masing anda boleh bantah anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada anda sekiranya MIC dan MCA nak keluar pada pendapat saya UMNO tak payah nak TGHG pun UMNO tak payah nak TGHG pun untuk pujuk MCA atau MIC ni biar pergi kat mereka lah mereka nak pergi bergabung dengan PAS nak bergabung dengan bersatu terpulang mau buat pegabungan baru kalau sekarang ini ada perikatan nasional mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional tak kisahlah yang penting pada pendapat saya kalau mereka nak keluar biar-biar mereka mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang dipersilahkan tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerusakan kepada kerajaan ini jadi apa pendapat anda sila tinggalkan komen anda sekiranya MCA dan MIC mau keluar apa pendapat anda betul mereka mau keluar mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar tapi pada pendapat saya tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun dan saya pikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecik hati kalau mereka keluar tinggalkan komen tenang-tenang subscribe dan nyutlah di Suara Rakyat bergembang di channel ini bye-bye